Dilansir koran viral dari Halo Riau dengan judul Putra Anggota DPRD Pekanbaru Dibaco OTK Halo Riau, tanggal 2 bulan 9 2021 Dilansir dari Halo Riau, Anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita bersama keluarganya mendatangi Polresta Pekanbaru pada hari Rabu tengah 1 bulan 9 2021 malam Kedatangannya ke kepolisian untuk melaporkan perihal penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap putranya di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Akibatnya, putra Ida mengalami luka bacok pada bagian leher Berdasarkan informasi yang halur Yaukom Himpun, kejadian bermula saat putra Ida berada di jalan Arifin Ahmad sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Rabu sore Saat itu terjadi selisih paham antara dia dan warga dan terjadi bentrok fisik Ida dan suaminya kemudian datang ke lokasi tersebut Saat di lokasi, Ida mengaku telah dianiaya oleh orang tak dikenal Sementara putranya mengalami luka bacok di bagian leher Perihal kedatangan Ida ke kepolisian juga dibenarkan oleh kaset reskrim kolresta pekan baru Kompol Jumperlumban Toruan Dia mengatakan bahwa Ida sudah menceritakan seluruh kronologis kejadian Ia tadi mau buat laporan, tapi kita suruh fisum dulu Tadi anaknya kena bacok, tapi belum diperiksa Makanya kami arahkan fisum, kata Jumper Jumper mengatakan, keduanya harus menjalani fisum untuk membuktikan dugaan penganiayaan itu Anaknya luka bacok di leher Ibu itu atau Ida mengaku kena juga di fisum dululah ujarnya Mantan Kapolsek Tampan itu mengatakan Pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi mengenai kasus tersebut Terutama pihak terlapor Kita periksa dulu semuanya biar berimbang Pungkasnya Penulis Bayu, Editor Satria Lihat artikel asli, link di deskripsi Thanks to Halo Riau